Intro Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu Niputu Erna Sri Darmadi Ibu merupakan pengajar di SMA Negeri 2 Kota Selatan Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang KD terakhir pada mata pelajaran Sosiologi Kelas 10, yaitu KD 3.4 Tentang Metode Penelitian Sosial Berdasarkan dari peta konsep yang telah ibu sajikan Ibu mengangkat dua topik pembahasan Yaitu yang pertama, jenis-jenis penelitian Dan yang kedua, teknik pengumpulan data Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah Kalian diharapkan mampu memahami berbagai metode penelitian sosial Dan juga kalian diharapkan mampu melakukan penelitian yang sederhana Untuk mengenali ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat Jenis-jenis penelitian Penelitian ditinjau dari tujuannya Yang pertama, yaitu mengungkapkan kebenaran sebagai manifestasi hasrat ingin tahu manusia Yang kedua, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan Dan yang terakhir, yaitu sebagai sarana untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat Penelitian ditinjau dari bidang ilmunya Yang pertama, yaitu penelitian di bidang ilmu alam Nah, objek penelitian ilmu alam ialah dunia yang real material atau dunia objektif Nah, pada penelitian bidang ilmu alam ini Yang dicari adalah fakta dan pembuktian-pembuktian dari kenyataan Yang kedua, penelitian di bidang ilmu sosial Objek penelitiannya adalah manusia dan fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat Penelitian ditinjau dari pendekatannya Yang pertama, yaitu pendekatan kualitatif Dimana pendekatan ini digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif atau bersifat deskripsi Yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat Pendekatan semacam ini digunakan dalam penelitian yang datanya adalah data sekunder Selanjutnya, yang kedua yaitu pendekatan kualitatif Nah, pendekatan ini digunakan dalam penelitian secara survei dan eksperimen Pendekatan ini digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif atau bersifat angka Penelitian ditinjau dari tempatnya Yang pertama, yaitu penelitian laboratorium Penelitian ini tidak hanya untuk bidang ilmu eksaktak atau IPA saja Tetapi, sekarang ada juga penelitian di laboratorium dalam bidang bahasa dan ilmu-ilmu sosial Nah, kalau ditanya, sosiologi itu laboratoriumnya dimana sih bu? Sosiologi itu laboratoriumnya adalah di lingkungan masyarakat itu sendiri Yang kedua, yaitu penelitian lapangan Nah, pada umumnya, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis mengenai apa yang telah terjadi di dalam masyarakat itu sendiri Penelitian ditinjau dari cara pembahasannya Yang pertama, penelitian deskritif Yaitu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa secara apa adanya Yang kedua, penelitian inferential Yaitu tidak hanya melukiskan peristiwa saja Tetapi juga menarik kesimpulan umum dari masalah yang diseliti Penelitian dilihat dari wujud datanya Nah, pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua Yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif Mengapa disebut sebagai penelitian kuantitatif? Karena jika data penelitiannya berupa angka-angka atau survei Dan yang kedua, yaitu kenapa disebut penelitian kualitatif Jika data penelitiannya berupa pernyataan dengan kata-kata atau kalimat atau tindakan Penelitian ditinjau dari hasil variabelnya Nah, variabel itu sendiri adalah objek penelitian yang bervariasi Misalnya, jenis kelamin, berat badan, umur, status sosial, pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya Teknik pengumpulan data Teknik analisis isi media masa adalah Pengumpulan data dengan menganalisis isi media masa Dalam media masa tersebut memuat urayan dan data mengenai Kemasyarakatan, perkembangan bank, dan perkembangan perekonomian Teknik pengumpulan data observasi Teknik observasi langsung atau pengamatan langsung adalah Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala Pada objek yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian Misalnya, kalian ingin meneliti tentang penggunaan gadget di sekolah Maka kalian harus mendatangi sekolah tersebut Sekolah di mana tempat kalian melakukan penelitian Agar kalian tahu bagaimana penggunaan gadget di sekolah tersebut Selanjutnya, teknik observasi atau pengamatan tidak langsung adalah Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala Pada objek penelitian yang pelaksanaannya tidak secara langsung Pada objeknya, misalnya mengamati aktivitas matahari Karena adanya ledakan nuklir Teknik pengumpulan data yang selanjutnya Yaitu teknik wawancara Di mana teknik wawancara ini bisa dilakukan secara langsung Ataupun secara tidak langsung Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan kalian teliti Contohnya, buku, majalah, koran, dan lain sebagainya Teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data dengan jalan melakukan pengukuran-pengukuran tertentu Misalnya, ketika kalian ingin melakukan penelitian kesehatan tentang seorang balita Maka, kalian harus melakukan pengukuran-pengukuran tertentu Dari segi tinggi badan si balita Berat badan si balita Jumlah makanan yang diberikan kepada balita tersebut Dan lain sebagainya Nah, berhubung pembahasan materi pada kesempatan kali ini telah usai Maka, dapat ibu tarik kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya Yang pertama, yaitu jenis-jenis penelitian Yang kedua, yaitu teknik pengukulan data Semoga materi yang telah kita pelajari sebelumnya bermanfaat bagi kita semua Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih Tetap terapkan protokol kesehatan walaupun kita masih belajar di rumah saja Tetap semangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton